Intro Tangis KD pecah karena Aurel Asril hingga Raul begini Anang bereaksi Rusak Tangis Kris Dayanti pecah ketika menceritakan kedua anaknya Aurel dan Asril kurang dekat dengannya Usai perceraiannya dengan Anang Hermansa Hal ini terjadi ketika Kris Dayanti dan Raul Lemos diwawancara oleh awak media pada 2012 lalu Orang-orang di luar ada bilang karena kelakuan kamu anak-anak kamu gak hormat Saya gak pernah pesimis begitu Saya berusaha untuk menjadi pemaaf untuk dalam diri saya Supaya saya bisa lebih ihlas berjalan Kata Kris Dayanti Dengan mata yang berkaca-kaca Dalam unggahan video berdurasi 4 menit tersebut Kris Dayanti kemudian melanjutkan bahwa kesalahan yang pernah dibuatnya Sudah dimaafkan oleh keluarganya Sehingga ia juga tidak mengerti jika alasan kedua anaknya menjauh darinya karena kejadian masa lalu Keluarga saya aja udah memaafkan saya kenapa kita tidak dimaafkan oleh manusia Kata Kris Dayanti Setelah mengucapkan itu Kris Dayanti sudah tak bisa berkata-kata lagi dan mencoba untuk membendung air matanya Melihat sang istri Raul Lemos langsung cepat tangkap dan memberikan pembelaan Lagian dalam hidup tidak ada anak yang mempersalahkan orang tua dalam cerita Raul Kebahagiaan Kris Dayanti adalah kebahagiaan Raul Pengusaha asal Timur Lemos itu mengatakan Ia selalu mendoakan Kris Dayanti dan anak-anaknya Supaya bisa kembali akur dan dekat seperti dulu Saya meminta supaya istri saya bisa dekat dengan dua anaknya Itu terpenting dengan dua anaknya Kasihan melihat istriku jadi semoga dibukakan jalannya bagaimana mereka bisa dekat Kata Raul lebih lanjut Ia mengaku sedih ketika melihat Kris Dayanti kesulitan untuk bertemu dengan dua anaknya Kadang hatiku sakit kalau lihat istriku sampai untuk mendekat sama anaknya aja Susah kata Raul Karena ia tahu betul bagaimana perjuangan ibu yang mempertaruhkan nyawa untuk mengandung dan melahirkan buah hatinya Sehingga ia akan selalu membela Kris Dayanti jika ada sesuatu yang membojokkannya Bukannya mengundang empati justru banyak netizen yang menyerang balik pasangan yang telah dikerunai dua anak itu Gimana mau dekat Aurel Asril trauma jika melihat mereka berdua Selingkuh di depan mereka Tulis salah satu netter Jangan hanya anak yang mendekat tapi ibu juga harus mengalah merangkul anak Tulis salah satu netter mengkritisi Aurel Asril pasti bisa dekat sama miminya Asal Raul jangan nyinyir terus dan nyindir selama ini yang membuat mereka jauh karena sikap Raul itu Komentar salah satu netter lainnya lagi guys Terkait hal ini pun Anang belum memberikan reaksi Tapi tentunya Anang membuktikan dengan perbuatannya Mengasihi kedua putra putrinya Ya maksudnya putra putri hasil pernikahannya dengan Chris Dayanti Begitupun putra putrinya dengan Asanti Begitupun Asanti sebagai ibu sambung Super Luar biasa Memperhatikan anak sambungnya Aurel dan Asril Apalagi Sementara lagi Aurel akan segera menikah dengan Atta Halilintar Sang Kekasih Oke terkait hal tersebut Jangan lupa kalau komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya